Nah ini akibat viral lor Seorang wanita mengembalikan tas yang dicurinya Jadi seorang wanita membalikkan tas yang sebelumnya diopaling di mal WTC Jambi Hal ini dilakukan oleh wanita tersebut karena malu dari CCTV Atas aksi pencuriannya Bagaimana beritanya? Kita tengok Ini dia beritanya Beginilah aksi seorang wanita pencuri tas di Etalase, Toko Mall WTC Jambi Video rekaman CCTV ini viral di media sosial Atas hal itu wanita tersebut mengembalikan barang curiannya Aksi pelaku dilakukan pada Senin 24 April 2023 lalu Kemudian pelaku mengembalikan barang curiannya pada Jumat 5 Mei melalui jasa ekspedisi Pelaku sempat mengirim pesan ke Instagram Toko menggunakan akun fake Dengan meminta maaf dan memohon agar kasus itu tidak diperpanjang hingga ke pihak kepolisian Dalam pesan itu pelaku juga beralasan mencuri karena sedang ada masalah dengan suaminya Instagram fake yang ngechat Dia pertama ngomong-ngomongin Terus dibalaskan Terus gak dibahas lagi tuh Berapa hari kemudian dia ada nelpon Sekitar jam 8 pagi Pagi Kamis dia nelpon Dan mengaku bahwa dia yang mencuri Dia ingin kembalikan Terus ingin Minta maaf karena malu Dan katanya itu dia lagi ada masalah sama suaminya Makanya dia melakukan arti protes Seperti itu Oh itu alasannya Itu dikirim melalui apa? Dikirim melalui JNI Awalnya dia ingin datang langsung ke sini Ingin datang langsung ke sini Ternyata ditunggu dari jam Itu janjinya jam 11 pagi Ditunggu dari jam 11 pagi Sampai malam jam 10 Dia tuh gak datang Setelah itu hari Jumatnya Siap Itu ada tegang paket Mengangkatkan barang Atas sama gos Sedangkan kami berdua Korban pun memaafkan kejadian ini Karena atas hal itu Ia tidak jadi mengganti rugi Barang tersebut ke perusahaannya Tim Liputan, Cek TV, Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton